Saya yang ada, hidup adalah anugerah Tetap jalan di hidup ini Melakukan yang terbaik Dan kembali lagi bersama saya Dennis Bastian di Cakrawala untuk edisi 28 Desember Dan yang pastinya saya juga masih ditemani oleh Mas Febrian Yang merupakan manajer pemberdayaan untuk komunitas melukis senyuman Melukis harapan untuk ekslokalisasi doli Sudah bersama dengan Mas Febrian Mas Febrian tadi sebelum jeda pariwara Sempat saya tanyakan ya terkait mengenai beberapa case Yang dimana kalau kita lihat ini ternyata masih ada proses prostitusi di sana Nah ini komunitas melukis harapan untuk ekslokalisasi doli ini Apakah juga ikut aware terhadap permasalahan tersebut Atau hanya sibuk dengan proses pelatihan pemberdayaannya Sebenarnya kalau kita melihat secara geografis doli sendiri Sebenarnya kan kalau gang doli itu satu gang Mas ya Tapi kalau kawasan lokalisasinya itu terkenal dengan kawasan lokalisasi doli jarak Dan itu kalau saya lihat itu tidak sempit Mas Artinya tidak kecil, sangat-sangat luas Ada mungkin sekitar kurang lebih ada satu hektare mungkin Mas Sehingga saya melihat wajar jika kemudian masih ada Masih ada praktek atau usaha-usaha prostitusi yang terselubung Dan yang saya tanyakan adalah apakah komunitas ini juga aware terhadap permasalahan tersebut Atau hanya sibuk dengan pengurusan pemberdayaannya saja Pelatihannya saja Di tempat atau apa namanya di tempat objek kita pelatihan itu Tentu kita juga sangat aware sekali jika melihat kemudian ada indikasi-indikasi yang kemudian coba untuk membuka Karena kita selalu mencoba untuk goalnya adalah bagaimana kemudian mereka lepas dari yang namanya zona hitam tersebut Mas Jadi kalau semuanya kita ditanya apakah masih aware Ya insya Allah kita juga akan memberikan perhatian Tapi sampai saat ini Mas ya Ini jujur ya Mas ya Sampai saat ini di 28 Desember hingga Mohon maaf dari 2004 penutupannya Iya oh 18 Juni 18 Juni penutupannya Hingga sekarang di 28 Desember 2016 ini Mas Febrian yang dimana Waktunya mungkin lebih banyak juga di daerah sana Masih menjumpai enggak Mas prostitusi yang terselubung di sana Kalau jujur kita masih menjumpai Mas Kalau mungkin dulu itu kan identiknya kasarannya adalah sangat terang-terangan ya Terang-terangan sangat gemerlet dan sebagainya Cuma kalau hari ini terselubungnya itu terlihat dari beberapa apa namanya mungkin ajakan-ajakan Tapi memang benar-benar tersembunyi Tidak orang-orang mungkin bisa jadi orang-orang tertentu yang dianggap oleh mereka potensial gitu Akhirnya akan diajak seperti itu Tapi memang sudah tersembunyi tidak terang-terangan seperti dulu Berarti tahu dong masih ada prostitusi terselubung Ini teman-teman juga didiskuskan juga atau bagaimana? Iya proses diskusinya kita karena kita memang tidak mempunyai power ya dalam hal ini kan Ya sebatas kita mempunyai diskusian dan mencoba menyampaikan kepada stakeholder yang terkait Atau yang mempunyai pemenang Karena kita lihat di Pemkot sebenarnya juga ada upaya sendiri Melalui Satwal PP-nya untuk melakukan raziat setah tiap beberapa period Ini permasalahnya kalau Satwal PP-nya juga dititipin kelopan kan juga sama saja Mas masih bisa Ya ini orang-orang paham itu mas Nah takutnya makanya yang saya poinkan itu adalah Apakah komunitas ini juga peduli terhadap hal tersebut Atau memang hanya ya memang kita fokusnya memang untuk pemberdayaannya, pelatihannya, untuk manajerialnya seperti apakah? Iya kemudian 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 kita tentunya terbatas itu tadi mas Masalah pemenang dan sebagainya Kan kolontirnya kurang lebih 40 hingga Iya tapi melihat luasnya Noli juga tau mas Kita hanya bisa dibilang mungkin hari ini masih mengharap bisa dibilang 25% dari wilayah Noli Jelas yang 75% kita kadang kesulitan untuk mengawal Kalau yang 25% yang pasti adalah kita memastikan disana masih bisa terkendali oleh kita Nah yang 75% ini karena keterbatasan kita tentu kita mas butuh bantuan atau khususnya yang mempunyai apa namanya power Untuk bisa terus mengawal Karena tidak masalahnya kan bukan hanya untuk selesai Betul 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 Mas Febrian waktu pertama kali menginjakan kaki di ekslokalisasi Noli Jadi bagaimana dengan warga disana kalau kita lihat kan proses penutupannya juga waktu itu juga Wow rame sekali ya maksudnya ada proses yang penutupan jalan blokade jalan juga disana Nah dengan adanya komunitas ini masuk kesana dengan embel-embel bukan dari pemerintahan kota Surabaya Atau mungkin Pemprov Jawa Timur Bagaimana mas cara menghadapinya pertama kalinya itu? Kita tentu semacam ya kasarannya membuat sedikit analisis kecil ya Karena disana kita sudah petakan ada yang kemudian pro dan ada yang kontra Yang pro ini biasanya mendukung pemerintah yang kontra ini menolak pemerintah Karena bagi mereka adalah satu yang menutup adalah pemerintah Sehingga orang yang kemudian mencoba untuk sepakat atau pro terhadap aktivitas penutupan dianggap bagian dari pemerintah Nah bagaimana ini menghadapi yang kontra deh Kalau yang pro kan gampang jadi ya Kehadiran kita disana sudah dianggap wah bahasanya mungkin antenk-antek pemerintah gitu Itu yang kita pro mungkin agak lebih mudah mas ya Yang kontra kita coba tetap menggunakan komunikasi mas Komunikasi yang kita gunakan adalah kita selalu hadir di beberapa aktivitas atau kegiatan mereka Oke Itu yang membuat mereka sedikit apa ya Membuka diri dengan kita Karena kalau kita hanya sebatas formal pertemuan di awal saja itu mereka masih curiga Akhirnya kita coba mas mbak gimana ada yang bisa dibantu atau yang mau dicurhatkan gitu Kita coba hadir disana termasuk kita mencoba untuk menunggu beberapa preman gitu Ya pernah ada perlawanan dengan preman-preman disana Atau dengan warga yang kontra terhadap penutupan ekslokalisasi doli Ya konflik kecil adalah ya mas Ya cuma tidak sampai mungkin frontal gitu Karena itu tadi kita coba untuk membangun hubuan baik dengan siapapun Baik yang pro maupun yang kontra Dengan yang kontra tadi ya teknisnya atau salah satu cara yang kita gunakan ngajak makan bersama gitu Ngajak nonton bareng pas waktu itu ada musim-musim piala Eropa atau piala dunia gitu ya Ya no bar ya Ya no bar akhirnya ya itu yang coba Apa namanya stimulus kita untuk menjalin kedekatan dengan mereka Oke jadi bentuknya juga memang harus Softly mas Softly gitu ya bener ya memang harus bener-bener Gak bisa langsung kasar kalau mereka kontra juga kita harus hadapi dengan lembut gitu dulu Karena memang sebelum kita hadir pernah menceritakan langsung olehnya Kalau bahwasannya ada komunitas yang katanya juga mau melakukan semacam ya bahasanya penampingan gitu Karena tidak izin mas tidak pamit lah bahasanya Karena kita seakan-akan adalah orang baru gitu ya Itu langsung dibubarkan sama orang-orang yang kontra Oke baik Saya ingin tanya juga sama Mas Febrian Mas Febrian ini kan semenjak ditutupnya beberapa bulan komunitas ini dibentuk Akhirnya juga langsung terjun ke ekslokalisasi Dolly Sejauh ini perubahan apa yang signifikan yang ada disana Selain ada penutupan yang memang bener-bener Kalau kita lewat di malam hari sekarang sudah gak ada lampu kerap kelip Gak ada orang yang mungkin mampir-mampir mas Sudah gak ada apa mas Bentuk perubahan yang signifikan Perubahan signifikan yang pertama tentu masalah lingkungan ya mas ya Lingkungan artinya ya berubah lah ya Kita juga menampingi bagaimana kemudian bisa mengubah apa namanya Tidak hanya di dalamnya tapi juga di luarnya tampak gitu Karena kita juga mempunyai mimpi Karena Dolly ini sudah terkenal mas Kita mau bagaimanapun Se Asia Tenggara loh mas Rekanari Iya orang Dan terbesar juga Orang belum dikatakan ke Surabaya Kalau belum ke Dolly bener ya Nah stigma itu yang kemudian masih kita pegang Cuma kalau dulu Dolly dengan stigma yang negatif Hari ini stigma yang positif Teman-teman bisa jalan-jalan Oke mimpinya apa ke depan untuk komunitas ini Kita ingin Mau merubah Dolly ini menjadi apa Biar maksudnya image yang terkenal se Asia Tenggara ini Dalam artian ini bisa dijadikan ikonnya Surabaya Tapi dalam bentuk positifnya Iya Apa? Kita ingin bersama dengan stakeholder termasuk pemerintah Menjadikan Dolly ini sebagai salah satu alternatif destinasi wisata baru Oke Salah satu bentuk Alternatif destinasi wisata Alternatif destinasi wisata baru Kalau dulu memang destinasi wisata loh mas Karena mungkin wisata apa ya Wisata Apa? Wisata nafsu ya Wisata nafsu ya Kalau ini nanti wisata edukasi mas Kalau ini wisata edukasi Iya Wisata edukasi Wisata urban lah gitu Ini masih menjadi PR ya Untuk kompetensi ini Dan juga bekerja sama dengan Pemkot ya Benar Dalam waktu dekat ada kegiatan apa mas Untuk menyambut tahun baru Mungkin untuk ekslokalisasi Dolly disana Ya itu tadi mas Melangkah ke mimpi kita Kita sudah mencoba untuk membuat miniatur-miniatur perjalanan Berupa inspiratrip Jadi trip yang menghasilkan sebuah inspirasi Kita ajak Kita undang beberapa stikolori atau masyarakat Oke Untuk jalan-jalan kesana Bisa melihat Dolly yang baru Untuk melihat Dolly yang baru Dan pastinya ini harus menjadi ikonnya Surabaya Tapi dalam bentuk yang positif Benar Mimpinya seperti itu Mas Febrian sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya Sama-sama mas Tentunya Ditunggu juga main kesana mas Pasti Oke Baik Dan itu tadi pemirsa obrolan saya Perbincangan saya lebih tepat ya Bersama dengan mas Febrian yang merupakan manajer pemberdayaan Untuk komunitas melukis harapan ekslokalisasi Dolly Semoga informasi dan juga perbincangan kali ini dapat memberikan inspirasi bagi pemirsa dirumah Yang ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik lagi Ya Dan bagi anda yang ingin tahu Lebih dalam lagi Seputar Cakrawala Tenang Usai para warna berikut ini Saya Dedy Sebastian Dan juga rekan saya Anissa Dewi Akan segera kembali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih